Sementara di Jawa Timur, dua pasangan calon gubernur mengikuti pembekalan anti korupsi dan deklarasi LHKPN yang diselenggarakan KPU dan juga KPK. Pembekalan ini ditujukan untuk menciptakan integrasi dan iklim transparansi di lingkungan kerja. Pasangan nomor urut satu Hovifa Emil dan pasangan nomor urut dua Gus Ipul Putih Guntur tampak serius mendengarkan pembekalan anti korupsi yang salah satunya disampaikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Mendagri berpesan pada siapapun yang terpilih untuk berhati-hati menggunakan anggaran daerah yang rawan korupsi. Acara yang juga diikuti 18 pasangan lain, kandidat kepala daerah sekabupaten Kota Jawa Timur mendapat pembekalan terkait kelaksanaan pemerintahan yang bersih, dimulai dari sosialisasi segala bentuk gratifikasi hingga berbagai macam suap. Para kandidat juga diminta berkomitmen dalam hal deklarasi laporan harta kekayaannya.